Intro Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita muda bernama Laura yang tengah mengumpulkan kerang untuk makan malam suaminya Tak lama suaminya yang bernama Martin memintanya pulang Disitu Martin juga berencana untuk mengajak Laura ke pesta salah satu rekannya Di malam harinya saat di pesta sempat mereka berpencar Nampak Martin terus mengawasi Laura yang tengah berbincang dengan tamu yang lain Sadar suaminya yang sangat pencemburu, Laura pun memilih kembali ke tempat suaminya Keesokan harinya saat di toilet Martin melihat susunan lap tangan yang kurang rapi Ia lalu memanggil Laura dan memberitahu kesalahannya Laura lalu mengecek rak makanan kaleng dan memeriksa semua tatanan makanan tersebut Ia sadar sedikit saja penataan yang kurang rapi akan membuat suaminya marah besar Selepas itu iseng-iseng Martin menghampiri seorang pemilik kapal bernama John Setelah mereka berbincang sejenak Martin nampak kaget karena pemilik kapal tersebut adalah seorang dokter bedah Ia membeli kapal tersebut hanya untuk dipakai saat ia liburan Dan tak disangka John juga berniat mengajak Martin untuk ikut berlayar bersamanya nanti malam Martin pun menjelaskan kalau ia tak bisa ikut Mengingat istrinya yang tak bisa berenang dan takut dengan air karena pernah tenggelam saat ia kecil Dan disitulah John tersentak mengetahui Martin adalah pemilik rumah megah di tepi pantai Ia juga mengatakan kalau ia sering melihat Laura berdiri di dekat jendela Mendengar hal tersebut Martin segera pulang Ia langsung menuduh Laura yang sering mengamati dokter John saat ia bekerja Laura menjelaskan kalau ia tak pernah melakukan hal tersebut Tapi Martin tetap marah bahkan memukul Laura dengan kejam Setelah puas meluapkan amarahnya Martin pun menyesal dan meminta maaf Disitu ia juga mengatakan akan mengajak Laura berlayar nanti malam bersama John Ia mengatakan kalau Laura harus belajar melawan ketakutannya terhadap air Laura tak berani membantah dan hanya bisa pasrah Ia tahu sedikit saja perlawanan akan membuat Martin semakin marah Dari situ kita juga bisa melihat bagaimana sikap kasar Martin Membuat Laura merasa begitu tertekan Dan hal itu sudah ia rasakan selama 4 tahun pernikahan mereka Setelah Martin pergi Laura pun pergi ke pantai Disitu ia merasa kalau 4 tahun menjadi istri Martin Ia merasa tak lebih dari sekedar pelampiasan nafsu dan pelampiasan amarah Laura kemudian kembali dan entah apa maksudnya Ia memecahkan lampu-lampu penerangan di pinggir pantai Tak lama kemudian Martin tiba di rumah Rupanya Martin membawakan paket bunga dan sebuah kado untuk Laura sebagai permintaan maafnya Kado itu berisikan gaun merah yang langsung Martin pakaikan ke tubuh Laura Sambil memutar musik berlios kesukaannya Martin melampiaskan hasratnya Di malam harinya Martin, Laura dan juga John akhirnya pergi berlayar Awalnya cuaca nampak baik-baik saja tapi beberapa saat kemudian Cuaca semakin memburuk Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk balik arah ke tepi pantai Tapi hujan dan angin kencang pun datang hingga membuat layar kapal terlepas Mau tak mau Martin pun turun ikut membantu Ia mencoba meraih tali layar namun apesnya ia malah terjatuh Sehingga John pun berusaha membantu Martin naik ke atas kapal Tapi alangkah terkejutnya Martin saat melihat Laura sudah tak ada di atas kapal Ia panik dan terus meneriaki nama Laura Tapi tetap saja Laura tak nampak dimanapun Dalam kondisi darurat tersebut John langsung menembakkan suar ke langit Beberapa saat kemudian tim SAR datang dan membantu pencarian Laura Tapi sayangnya pencarian yang berjam-jam itu tak berhasil menemukan Laura Di situ mereka pun yakin Laura tak akan selamat karena ia tak bisa berenang Kesokan paginya Martin pun menggelar acara pemakaman Laura tanpa jasad Semua nampak terpukul atas kejadian tersebut Scene kemudian memperlihatkan sebuah flashback Dimana sebetulnya pada waktu kejadian Laura sengaja menceburkan dirinya Dan kemudian berpegangan pada sebuah mercusuar kecil Rupanya juga selama ini Laura sudah bisa berenang dan menyembunyikan hal itu pada Martin Ia juga sengaja memecahkan lampu pantai Agar ia tak terlihat saat kembali ke rumah Setibanya di rumah Laura segera mengganti pakaian dan menggunting rambutnya Ia juga melepaskan cincin kawinnya dan membuangnya ke toilet Setelah membersihkan semua jejak kakinya Laura pun meninggalkan rumah Dengan sebuah bus ia pun pergi menuju kota yang bernama Iowa Setibanya di Iowa Laura menemui seorang nyonya kontrakan bernama Iris Disitu Laura pun memperkenalkan diri dengan nama samarannya yaitu Sarah Waters Dan setelah melihat kondisi rumah tersebut Laura pun akhirnya menyewa rumah itu untuk beberapa bulan Laura menjalani kehidupan barunya dengan sangat bahagia Walaupun pada awalnya ia masih terbayang-bayang dengan aturan dari Martin Namun Laura kini malah membuatnya hanya sebagai lelucon Ia merasa kini telah benar-benar bebas dari cengkraman Martin suaminya Saat keluar dari kamar mandi tanpa sengaja Laura melihat tetangga sebelahnya yang bernama Ben Yang sedang bernyanyi sambil menyirami kebun apelnya Laura pun tersenyum melihat pingkas si Ben Namun sesaat kemudian Ben rupanya menyadari kehadiran Laura Saat malam tiba diam-diam Laura yang sedang ngidam apel pai memetik apel milik si Ben Tapi aksinya tersebut malah diketahui oleh Ben sendiri Laura berusaha berkelit dari tuduhan pencurian apel Saat Ben menanyainya dengan banyak pertanyaan Laura tak memperpanjang urusan tersebut Dan terpaksa ia membuang semua apel-apelnya Tanpa Laura sadari ternyata Ben mengikutinya sambil membawakan apel-apelnya tadi Ben meminta maaf atas kejadian tadi Disitu Ben pun memperkenalkan diri Tapi sebaliknya Laura nampak enggan mengatakan namanya Mereka pun berbincang banyak Disitu Ben juga mengundang Laura untuk makan malam di rumahnya Tapi tentu saja Laura tak berani mengiakan tawaran tersebut Kesokan harinya Martin yang sedang bekerja mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Vanessa Dia rupanya ingin mengucapkan bela sungkawa atas kematian Laura Saat ditanya mereka kenal dimana Vanessa pun mengatakan Kalau ia adalah pelatih renang Laura Awalnya Martin menduga kalau Vanessa salah orang Mengingat istrinya yang tak bisa berenang dan bahkan takut dengan air Tapi kemudian Martin pun langsung tersentak saat Vanessa mengatakan Kalau dulu Laura memang tak bisa berenang Tapi kini ia sudah pandai berenang Vanessa juga mengatakan kalau kapan hari ia melihat luka lebam di wajah Laura Dan hal itu membuat Martin sadar kalau selama ini ia telah tertipu Sadar kematian istrinya hanya direkayasa Martin segera pulang ke rumah Dan menggeledah semua barang-barang milik Laura Akan tetapi ia tak menemukan apapun Saat itulah jari tangan Martin terkena sesuatu yang tajam Martin lalu mencuci tangannya di air kloset Dan tanpa sengaja Martin melihat cincin milik Laura Di dalam kloset tersebut Dari situ ia pun semakin yakin Kalau Laura sekarang masih hidup Sementara itu Laura akhirnya memenuhi undangan makan malam dari Ben Di situ mereka pun berbincang dan Ben rupanya berniat Membantu Laura mencari pekerjaan Saat itulah Ben melihat dahi Laura yang terluka Saat ditanya Laura sepertinya enggan menceritakan masa lalunya Tak mau membuat Laura kesal Ben pun membicarakan hal yang lain Dan malam itu juga Laura mengatakan namanya sebagai Sarah Waters Hari berikutnya nampak Martin pergi ke pandi jompo Untuk menemui seorang kepala panti yang bernama Riesner Martin rupanya yakin kalau Laura pasti pernah kesana Untuk menjenguk ibunya yang struk dan buta Saat ditanya Riesner mengatakan Kalau Laura pernah datang kesana Tapi itu 6 bulan yang lalu Dan kedatangannya hanya untuk membawa Chloe ibunya pulang Di situ Martin pun sangat terkejut Dan berkata kalau Laura tak pernah membawa Chloe pulang ke rumahnya Merasa terlalu banyak kebohongan yang dibuat Laura Martin akhirnya menemui seorang detektif bernama Simon Di situ ia meminta Simon mencari tahu di mana keberadaan Laura Dan seperti biasa uang bukan masalah berarti Untuk seorang Martin Di tempat berbeda Ben mencari Laura yang kini sudah diterima bekerja di perpustakaan kampus Di situ Ben menanyakan siapa nama Laura yang sebenarnya Karena beberapa kali Ben memanggil Laura Tapi Laura tak pernah menjawab Laura nampaknya masih belum siap menceritakan semuanya Ia pun berusaha mengarang kalau ia tak mendengar panggilan Ben tadi Disitulah Ben mengatakan kalau ia sangat mencintai Laura Ia tak bisa melanjutkan hubungan tersebut jika Laura tak menceritakan kisahnya Laura tetap tak mau bercerita dan hal itu membuat Ben kesal dan meninggalkan Laura Setelah itu Laura lalu menuju telpon umum untuk menghubungi panti jompo di mana ibunya dirawat Tapi setelah tersambung Laura bahkan tak berani mengatakan apapun Hari berikutnya saat Ben mengikuti acara karnaval Tanpa sengaja ia melihat Laura Ben segera mengampirinya dan meminta maaf atas sikapnya kemarin Mereka kemudian berbincang banyak hal tentang kota tersebut Disitu juga Laura akhirnya menceritakan kalau ibunya dirawat di kota itu Karena terkena struk 3 tahun silam Sudah 3 tahun ini ia tak pernah menemui ibunya karena itulah ia pindah ke kota ini Sementara itu di panti jompo nampak ibunda Laura yang bernama Chloe tengah sendirian Tak lama seseorang nampak mendatangi Chloe yang kini sudah tak bisa melihat Dan ternyata pria itu tak lain adalah Martin Dan nampaknya ia merencanakan sesuatu terhadap Chloe Hari pun berlalu dan satu malam Ben mendatangi Laura Ia mengajak Laura ke kampus tempat dimana Ben mengajar Disitulah Laura dipakaikan beragam kostum yang membuat mereka malam itu nampak sangat bahagia Mereka lalu pulang dan disitulah Ben menyatakan cintanya pada Laura Di saat mereka bercumbu tiba-tiba Laura teringat masa lalunya bersama Martin Saat itu juga ia meminta Ben pulang Hari berikutnya Laura menemui Ben yang masih nampak kesal karena semalam Disitulah terpaksa Laura menceritakan kalau dirinya memang sudah pernah bersuami Ia meninggalkan suaminya karena dijadikan budak nafsu dan KDRT Perlakuan suaminya itu membuatnya trauma untuk menjalani hubungan percintaan yang baru Ia meminta Ben bersabar karena saat ini yang terpenting baginya adalah memikirkan cara bagaimana ia bisa bertemu dengan ibunya Merasa prihatin dengan cerita tersebut Ben pun segera mempersiapkan penyamaran untuk Laura Tentu saja agar rahasianya di kota tersebut tetap terjaga Dengan penampilan barunya hari itu juga Laura menemui ibunya di panti Mendengar suara putrinya Chloe pun langsung tahu kalau itu adalah Laura Disitulah Laura kemudian menceritakan tentang apa yang telah ia alami bersama Martin Hingga ia tak punya pilihan lain selain meninggalkannya Laura juga menceritakan kedatangannya kali ini berkat bantuan Ben Di saat bersamaan rupanya Martin juga datang ke panti tersebut dan menemui seorang perawat bernama Jane Disitu ia pun berpesan untuk memberitahunya jika ada orang lain yang datang mengunjungi Chloe Saat Martin membuka pintu kamar Chloe ia hanya melihat Chloe sendirian Dan untungnya Laura keluar dari toilet setelah Martin pergi Dalam perjalanan pulang Laura hampir saja ketahuan oleh Martin yang sedang menunggu giliran minum Beruntung Martin tak bisa mengenali penampilan Laura sekarang Namun saat Martin akan berjalan keluar pintu seorang suster memberitahunya Kalau ada seorang pria muda yang datang mengunjungi Chloe Sadar kalau itu pria barusan Martin buru-buru keluar Tapi sayang ia kehilangan jejak Laura Karena tak menemukan Laura Martin kembali ke kamar Chloe Disitu Martin masuk dan berpura-pura sebagai petugas kepolisian Yang saat ini sedang membantu Laura atas KDRT yang ia alami Ibunda Laura nampak percaya begitu saja dengan ucapan Martin Saat ditanya Laura sedang bersama siapa saat ini Chloe pun mengatakan kalau Laura sekarang aman Karena saat ini ia sedang bersama seorang dosen drama di salah satu fakultas di kota tersebut Setelah mendapatkan informasi itu Martin berniat membunuh Chloe Untungnya ada seorang suster yang tiba-tiba masuk sehingga Martin pun mengurungkan niatnya Martin pun segera pergi ke universitas di tempat Ben mengajar Akan tetapi karena tak mengenali orang yang dimaksud Martin pun salah memilih sasaran Pria itu pun lalu mengatakan masih ada satu guru drama yang sedang mengajar Martin pun kembali mencari dan akhirnya ia berhasil menemukan Ben di tempatnya mengajar drama Tak mau salah orang lagi Martin pun mengikuti kemana Ben pergi Saat malam ia melihat Ben memasuki taman karnaval Martin pun yang penasaran terus mengikuti Ben Disitulah kemudian Martin tersentak kaget Melihat rupanya Ben janji bertemu dengan Laura Martin pun terus menatap Laura dengan penuh kebencian Terlihat Laura tertawa lepas penuh rasa kebahagiaan Selepas dari karnaval Ben kembali mengajak Laura menikmati malam di luar Namun Laura meminta waktu sebentar untuk mandi Saat berendam Laura kaget bukan main saat melihat kain lap yang berjejer rapi Berfikir Martin mengetahui posisinya sekarang Laura pun mengecek ke setiap kamar Tapi sayangnya ia tak melihat siapapun Laura yang masih penasaran lalu mengecek lemari di dapur Disitu ia pun tenang kembali saat melihat stok makanan kaleng masih berantakan Setelah mereka selesai bermalam di luar Laura mengajak Ben pulang Disitu Laura mengatakan kalau ia sangat bahagia malam ini Dan Laura pun tak sadar Martin sedang memantau mereka dari balik pohon Saat masuk ke dalam rumah Laura mendengar suara air dari kamar mandi Laura pun merasa aneh karena ia yakin sekali sudah mematikan keran air Tak lama kemudian Laura dikagetkan dengan pintu lemari yang sedikit terbuka Saat ia ingin melihat ke dalam tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi Tak ada pilihan Laura pun menghancurkan alarm tersebut Saat membuang pecahan alarm Laura kembali kaget melihat serbet dapur yang tertata rapi Karena penasaran ia pun kembali mengecek lemari makanan Dan disitulah ia pun kaget bukan main melihat tatanan makanan kaleng yang begitu rapi Laura mulai ketakutan bukan main dan berlari menuju pintu keluar Akan tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara Martin Tak mau terjadi sesuatu yang tak diinginkan Laura pun pasrah Akan tetapi tiba-tiba pintu diketuk kembali oleh si Ben Tak punya pilihan lain Martin pun menyuruh Laura untuk membuka pintu Kedatangan Ben rupanya ingin mengingatkan Laura tentang janji mereka besok Namun disitu Ben melihat Laura bersikap aneh dan ingin Ben segera pergi Setelah Ben pergi Martin pun membawa Laura ke dalam Tapi tiba-tiba Ben mendobrak pintu dan mengunci leher Martin Namun sayangnya Ben begitu mudah dilumpuhkan Martin lalu mendekati Laura dan menunjukkan cincin yang telah ia buang di kloset Martin mengatakan kalau tak akan ada yang bisa memisahkan mereka Laura langsung menendang selangkangan Martin hingga Martin kesakitan dan menjatuhkan pistolnya Laura pun mengancam akan menembak Martin jika ia mendekat Tapi Martin tak mempedulikan ucapan itu Laura mengambil gagang telepon dan menghubungi 911 Disitu ia mengatakan pada petugas kalau ia baru saja menembak seorang penyusup Tanpa fikir panjang Laura pun menembak Martin dan berhasil membuatnya tewas di tempat Setelah itu Laura pun membuang pistolnya sambil menangis Ia sadar kalau ia baru saja menjadi seorang pembunuh Saat itulah Martin tiba-tiba bangun dan mengarahkan pistol ke wajah Laura Beruntung pistol itu sudah kosong dan Martin pun tewas Laura kemudian mendekati Ben untuk melihat keadaannya Beruntung Ben masih bisa bertahan dan memeluk Laura Dan film pun selesai Jadi segala kemewahan yang disediakan Martin untuk Laura tak bisa membuat hidupnya bahagia Hidup sebagai budak nafsu dan lampiasan kemarahan suaminya membuat Laura nekat meninggalkan suaminya Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!